Halo, selamat datang di channel Niki Setiara Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya Nah, di video ini aku akan menjelaskan tentang health event Love Niki Yaitu Taste of Life yang akan dimulai tanggal 15 Mei sampai 31 Mei 2020 Nah, disini Love Niki sedang banyaknya event ya Jadi, beberapa dari kalian mungkin akan mengikuti health event kali ini Atau mungkin ada yang skip Nah, aku disini mau ngasih tau info ke kalian tentang health event kali ini Itu seperti apa sih? Apa aja yang bisa kita dapat dari health event kali ini? Nah, aku disini punya info event Nah, tentu saja disini tipe eventnya itu ya Itu adalah health event Terus, total set bajunya ada 14 set Yaitu 10 baju utama dan 4 baju sampingan Nah, disini tuh ada 4 item super rare Terus juga di event kali ini banyak banget backgroundnya Nah, background di event kali ini tuh dapet 7 biasanya Kalau di event sebelumnya kita cuma dapet 2 Nah, disini kita dapet 7 background Nah, bentuk eventnya ini yaitu gaca pavilion Nah, berapa node di event kali ini? Tentu saja ada 4 Nah, event ini menurut bapak info yaitu salah satu health event yang terbaik yang pernah ada di Love Niki Nah, selanjutnya adalah info node Nah, titik berhenti Nah, disini kita bisa gaca Seperti biasa Untuk 1 kali gaca kita membutuhkan 30 diamond Untuk 10 kali gaca ada 300 diamond Dan 50 kali gaca yaitu 1.500 diamond Nah, disini terserah kalian mau pake yang mana Biar gak capek mencet satu-satu Ya, kalian bisa pake yang 50 kali atau yang 10 kali Nah, setiap gaca akan mendapatkan jam pasir Nah, jam pasir ini akan membuka titik node-nya Nah, event kali ini tuh unik Setiap node berisi lebih dari satu baju Nah, kalau kalian buka titik node pertama yaitu yang 60 jam pasir Kalian akan mendapatkan lebih dari satu baju Karena disini eventnya banyak banget ya Setnya ada 14 baju Ya, maka dari itu di titik tertentu Kalian akan mendapatkan 4 baju sekaligus Nah, event ini kan dimulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan 31 Mei Lama banget kan Dan untungnya kita mendapatkan 1x gaca gratis setiap harinya Jadi disini eventnya gak terlalu mahal banget Nah, selanjutnya yaitu info biaya Nah, waktu event kali ini 17 hari Terus kita dapat 1x kesempatan gratis Nah, untuk kalian yang gak punya banyak diamond Disini itu eventnya sangat-sangat menguntungkan Karena ketika kalian membuka titik 1 Kalian otomatis akan mendapatkan lebih dari satu baju Nah, biasanya di event ini akan mendapatkan sepasang Yaitu cewek cowoknya Atau teman dari set bajunya Nah, disini untuk titik pertama Kalian akan membutuhkan 60 jam pasir Nah, di info biaya ini itu perhitungan hari terakhir event ya Diperingatkan Jadi bukan first day Nah, untuk hari akhir Hari terakhir event Kita membutuhkan untuk titik 1 yaitu 43 jam pasir Selanjutnya dikali 30 diamond Nah, untuk titik 1 itu kita membutuhkan 1290 diamond Nah, di titik 1 ini kita mendapatkan sepasang baju Terus yang titik kedua Kita membutuhkan 130 node dikurang 17 17 jam pasir Yang kita dapat free sampai di last day Nah, tentu saja kita membutuhkan 113 jam pasir Dikali 30 diamond Maka, diamond yang kita butuhkan untuk sampai titik kedua di hari terakhir adalah 3390 diamond Nah, untuk titik ketiga Kita membutuhkan sebanyak 6390 diamond Dan titik keempat kita membutuhkan 9690 diamond Nah, jika beruntung dengan total 9690 diamond ini Kamu bisa melengkapi plus recolor 4 set sampingan Nah, untuk melengkapi 4 set super item plus recolor Kamu membutuhkan sebanyak 21.000 diamond Wow, banyak banget ya Hanya untuk mendapatkan item super rare Nah, itu juga tergantung ke hokian kalian hari itu Selanjutnya kita ke info set baju Nah, yang pertama yang aku akan jelaskan disini Ya, itu ada sepasang set baju Yang pertama itu Amtum Firefly Nah, di set ini hanya ada 4 top score saja Dan ketika kalian sudah mendapatkan set ini Tentu saja satu set kalian akan mendapatkan bonus sebanyak 30 diamond Diamond kalian balik lagi Nah, untuk disini Ini disclaimer ya Disclaimer ya Disclaimer bahwa aku menjatumkan top score disini Itu tidak menunjukkan mana yang lebih top score yang lebih tinggi Atau yang lebih rendah Jadi, disini aku sama ratakan Jadi, item item disini yang aku kasih tanda love Itu berguna untuk menyelesaikan stage atau event yang lainnya Nah, untuk yang set kedua itu hanya ada 1 top score saja Nah, tentu saja ketika setnya sudah full Kalian akan mendapatkan bonus sebanyak 30 diamond Nah, jadi ketika kalian mendapatkan 2 set baju ini Kalian akan mendapatkan 60 diamond kalian Jadi, yang tadi diamond kalian sudah habiskan bisa kembali lagi Selanjutnya kalian akan mendapatkan bonus background Nah, ini background pertama Masih ada 6 background lagi Banyak banget kan Nah, selanjutnya Itu ada 2 set baju Yang pertama adalah one way train Nah, di one way train ini setnya cowok ya Dia ada 7, 8, 8 top score Nah, tentu saja kalian akan mendapatkan bonus 30 diamond juga Nah, selanjutnya ada farewell note Nah, disini lumayan banyak juga top scorenya Ada 8 top score Di special post ada 2 Sisanya ada di pose biasa Ada 6 Dan kalian akan mendapatkan bonus 30 diamond juga ketika kalian sudah menyelesaikan set ini Mendapatkan set ini Nah, disini juga ada bonus background Nah, kalian akan mendapatkan 2 bonus background Nah, selanjutnya adalah set yang akan kalian dapatkan 4 set sekaligus Nah, yang pertama Ini agak tomboy ceweknya Ini agak tomboy ceweknya Itu ada 7 top score Tentu saja di set ini kalian akan mendapatkan background Nah, ini set selanjutnya Jadi kalian akan mendapatkan 4 set sekaligus Yang tadi, yang soulbrews Sama yang satu ini nih Yang warna biru ini Nah, untuk yang atas Top score itemnya ada di special postnya Dan yang atas ini semuanya top score ya Wow Jadi lumayan banget Di event kali ini Itu selain banyak set baju yang kalian dapatkan Juga banyak banget top score itemnya Jadi kalian gak rugi ketika rela membakar diamond untuk event kali ini Selanjutnya yang di bawah itu Di special postnya Kalian akan mendapatkan 3 top score item Di post biasa kalian akan mendapatkan 8 top score Lumayan banget kan Nah, tentu saja kalian akan mendapatkan bonus 30 diamond di masing-masing set bajunya Wow Jadi, balik Bisa balik lagi nih diamondnya yang kalian dibakar tadi Tentu saja di set ini kalian mendapatkan bonus background Jadi, di titik tertentu kalian akan mendapatkan 4 set baju dan juga 2 bonus background Nah, selanjutnya ini yang paling cetar salah satunya Yaitu yang sebelah sini ada yang di dalam kereta ya Di kereta ini dia kayak special postnya lucu banget Tentu saja itu top score special postnya Dan juga tasnya itu top score Nah, di post biasanya ada 5 top score Nah, ini yang cantik banget Ini lucu banget sih Dia temanya paus gitu Tapi sayangnya disini hanya ada 4 top score Dan special postnya itu gak top score Nah, kalian akan mendapatkan bonus 30 diamond di setiap masing-masing set bajunya Nah, tentu saja kalian akan mendapatkan bonus background Nah, satu untuk yang paus Yang satunya lagi untuk kereta Aku akan membahas bonus set sampingannya Nah, bonus set sampingan ini Kalian bisa mendapatkan itu random Jadi, ketika kalian membuka node baju Itu kalian juga akan mendapatkan item-item bonus set sampingan Nah, bonus set sampingan ini Ada 2 baju dan itu recolor Nah, untuk set baju yang warna biru Itu ada 3 top score itemnya Nah, untuk yang pink sendiri Lebih unggul 1 Nah, yang pink ini ada 4 top score item Dan ketika kalian menyelesaikan set baju ini Kalian akan mendapatkan bonus sebanyak 20 diamond Nah, selanjutnya bonus set sampingannya itu Temanya agak winter gitu ya Nah, kalian ketika menyelesaikan set ini Set sampingan ini Kalian akan mendapatkan bonus sebanyak 20 diamond Nah, untuk set yang warna biru Itu ada 5 top score item Dan yang setuna putih ini 5 juga Jadi, sama ya top score itemnya Lalu, selanjutnya Ada feminine Nah, yang terakhir yang terakhir Yaitu bonus set sampingan pass glory Hanya ada 2 top score item di baju recolor yang warna merah Saling banget ya Nah, disini ada bonus 20 diamond Nah, banyak banget kan disini Ada 14 baju dan juga 7 background Jadi kalian Terserah kalian mengambil atau enggak Tapi disini banyak banget item-item top scorenya Dan juga itemnya itu Ada dress, ada jaket Pokoknya lengkap banget deh Jadi, menurut aku gak akan rugi sih Ketika kita merelakan sedikit diamond kita Untuk hell event kali ini Karena kemarin juga Momo udah ngasih banyak banget ya Event-eventnya Dan lumayan Cetar-cetar juga eventnya Nah, selanjutnya Apakah event ini akan comeback? Tentu saja akan comeback event ini Akan tetapi dengan biaya yang lebih mahal Nah, untuk kalian yang masih Mempunyai diamond lebih Saya rasa ini worth it Untuk diselesaikan hell event ini Nah, sekian informasi Hell event love Mickey dari aku Mohon maaf jika ada banyak salah kata Sampai jumpa Jangan lupa kalau kalian suka Klik tombol like Dan juga jangan lupa subscribe See you Sub indo by broth3rmax